Komunitas Pemantau Aspirasi Kota Jambi atau KOMPAS yang mendukung program pembangunan Kota Jambi di bawah kepemimpinan Sarif Fasha, ikut berpartisipasi aktif membantu tujuan besar Kota Jambi bangkit. Salah satu kegiatan yang dilakukan KOMPFAS dengan melaksanakan bakti sosial pembagian sembako gratis yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Dalam baksosnya kali ini, KOMPFAS menyambangi masyarakat RT 61 dan RT 63 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Komunitas Pemantau Aspirasi Kota Jambi memberikan bantuan berupa beras dan paket sembako yang sangat berguna untuk penerima. Hadir dalam agenda pemberian bantuan staf ahli wali kota bidang pembangunan Yan Ismar dan Kemat Alam Barajo. Ketua KOMPFAS Sri Rezeki mengatakan bakti sosial ini untuk melengkapi program pembangunan dan kepedulian wali kota Sarif Fasha untuk masyarakatnya. Salah satunya memberikan bantuan bagi warga kurang mampu yang tidak mendapatkan jatah beras miskin. Sri juga menegaskan bakti sosial yang dilakukan sejalan dengan program yang sedang dilakukan wali kota Sarif Fasha saat ini, mengangkat dan mensejahterakan masyarakat kota Jambi. Terkait dengan masyarakat ini gimana Bu? Kami dari Komunitas Pemantau Aspirasi merasa tersentuh hati kami dengan masyarakat-masyarakat yang kebawah yang tidak tersentuh oleh raskin. Karena program ini adalah program wali kota Jambi, bekerja sama dengan masyarakat-masyarakat kecil. Sementara itu, staf ahli wali kota Yan Ismar memberikan dukungan dan apresiasi penuh atas kegiatan positif yang dilakukan KOMFAS dalam membantu masyarakat. Yan Ismar berpesan, agar kegiatan sosial ini jangan terputus. Untuk itu, pemerintah kota akan mengupayakan juga turut membantu dengan pengalokasian dana dan bantuan dari baznas. Yan Ismar juga mengakui bahwa jika pemerintah hanya mengandalkan raskin, tentu tidak dapat menjangkau semua warga kurang mampu, dikarenakan data raskin hanya mengacu pada database yang dimiliki pemerintah pusat. Sementara Jambi Kejauh Ini jenis rasanya dendampak kepada masyarakat sangat baik sekali. Kita nanti akan dibayarkan supaya kalau ini jangan terputus. Tapi saat ini, sementara-sementara tetap akan membantu kegiatan. Pemerintah kota ini kan banyaknya, ada dari pula, ada kecamatan, ada kegiatan semuanya.